Polres Sukabumi Kota Mereka kerap kali mencorat-coret fasilitas umum Untuk itu pihaknya memberikan sanksi sosial berupa hukuman membersihkan Tugu Adipura Kota Sukabumi Sekaligus sebagai upaya menjaga kebersihan kota Dengan menggunakan peralatan seperti sapu, sikat, sabun, dan lap Mereka membersihkan salah satu ikon Kota Sukabumi tersebut Kapolres meminta kepada geng motor agar jangan melakukan aksi-aksi yang meresahkan Karena pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan maupun sanksi Kota yang indah ini seringkali diwarnai oleh asli coret-coret nama geng sebagai identitas Dan kami bersama Dinas Pertamanan hari ini terhadap 13 orang yang dinyatakan positif narkoba Kami memberikan pekerjaan sosial untuk membersihkan Tugu Adipura yang menjadi kebanggaan kota Sukabumi Sebelumnya dua geng motor bentrok di jalan lingkar selatan Desa Bebakan, Kecamatan Cisaat Dalam waktu 1x24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku bentrokan tersebut Satu di antaranya ditetapkan sebagai pelaku yang berinisial LA alias B Warga Kampung Sukasari RT3 RW8, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong